Yang pertama saya mengingatkan kepada teman-teman, biar teman-teman selalu berpikir dan percaya bahwa derajat atau kelasnya Dewa Pes dengan teman-teman itu lebih tinggi teman-teman Pes, teman-teman wartawan. Jadi derajatnya itu di atas daripada Dewa Pes. Kenapa saya katakan derajatnya lebih tinggi? Coba kita lihat di undang-undang nomor 40 ini bukan membahas Dewa Pes. Semua membahas tentang kerja Pes. Dan kerja Pes itu adalah kawan-kawan wartawan. Bukan Dewa Pes, Dewa Pes itu tidak melakukan kelas wartawan. Itu yang pertama ya. Jadi derajatnya itu adalah lebih tinggi kawan-kawan semua daripada Dewa Pes. Karena undang-undang ini mengatur tentang pelindungan terhadap kawan-kawan, bukan terhadap Dewa Pes. Itu yang pertama. Jadi derajatnya adalah kawan-kawan wartawan lebih tinggi, derajatnya. Sehingga di situ kawan-kawan tidak beruntung jawab kepada Dewa Pes. Di mana diatur oleh undang-undang ini, bahwa wartawan sudah sepertanggung jawab kepada Dewa Pes? Tidak ada. Wartawan itu dibawa koordinasi organisasi. Organisasi wartawan. Organisasi Pes. Bukan Dewa Pes. Tidak ada di sini. Coba buka. Ada nggak Dewa Pes punya kewinangan pengatur wartawan? Tidak. Malahan di sini Dewa Pes itu harus melayani kawan-kawan wartawan. Untuk apa? Untuk menjaga dan mengembangkan kemerdekaan dari kawan-kawan wartawan. Tidak ada di sini Dewa Pes itu setapangan. Tidak ada yang pertama. Yang kedua adalah mengembangkan kehidupan. Kehidupan kawan-kawan wartawan atau seperti di sejahtera. Jadi apa namanya? Berarti dia melayani kawan-kawan. Bukan kawan-kawan yang melayani dia. Ini terbalik jadinya. Ini kata undang-undang loh. Bukan saya yang bicara ke undang-undang. Yang bicara. Yang kedua. Jadi jelas bahwa kawan-kawan bukan bertanggung jawab pada Dewa Pes. Akan tetapi harusnya Dewa Pes yang bertanggung jawab pada kawan-kawan. Dan yang terakhir. Yang ketiga. Apabila ada kebijakan-kebijakan Dewa Pes. Yang dalam hal ini terkesan. Atau secara nyata-nyata. Menghalangi. Menghalangi kerja daripada kawan-kawan semua. Silahkan lapor. Karena itu sudah melanggar pasal 18. Undang-undang nomor 80 tahun 1909. Itu melanggar pasal 18. Siapapun di Republik ini. Yang menghalangi kemerdekaan Pes. Untuk menjalankan tadi. Mencari informasi. Yang memperoleh informasi. Menyebaruaskan informasi. Harus dibinani. Itu kata undang-undang. Jadi. Saya hanya menghubaskan kembali. Bahwa kita harus percaya diri. Harus berani. Jangan takut. Mau diintervensi siapapun. Karena kita didimuni oleh undang-undang. Dalam hal ini. Undang-undang nomor 80 tahun 1999. Itulah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.